Iri Bilang Bos Hai semua kembali lagi di channel aku Ardiana Sari Nah di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara mengedit video tiktok Yang berjudul Diji Iri Bilang Bos Nah sebelum lanjut ke videonya silahkan klik tombol subscribe dulu ya di bawah Supaya kalian gak ketinggalan info-info terupdate dari aku terima kasih Oke kita langsung aja lanjut buka aplikasi VN Aplikasi VN ini bisa kalian download di App Store ataupun di Google Play Store kalian ya Selanjutnya kita klik tanda tambah Lalu new project Nah untuk lagu Diji Iri Bilang Bos ini kita memerlukan 1 video dan 29 foto ya Jadi kita cari dulu videonya Kita klik tanda panah biru Nah kalau udah kayak gini kita hapus aja ya watermark yang paling belakang Lalu videonya kita pilih yang paling bagus ya Oh ya durasi videonya ini 1,99 detik ya Kita pilih yang videonya paling bagus Selanjutnya kita klik tanda tambah Nah kita memerlukan 29 foto ya Jadi kita pilih aja Sebanyak 29 foto Kalau kalian gak cukup fotonya itu bisa diduplikat aja kok Oh ya jangan lupa ya untuk di setting dulu di pojok kanan atas Yang ada logo apa nih bulat Kita setting jadi 0,3 Lalu kita Ini kan 26 nih Kita duplikat aja ya fotonya Beberapa Pokoknya fotonya sampai berjumlah 30 gabungan foto dan video Kita cek aja disini Kita klik baru kita klik trim Nah ini ada 2 dari 30 foto Jadi keseluruhan jumlahnya itu 30 ya Sekarang kita edit ya Nah untuk lagu DJ Iri Bilang Boss ini Beatnya itu Banyakan beda ya dari yang lain Jadi nanti Timeline nya aku buat di sebelah kiri video ini Kalian bisa ikuti Yang pertama kita edit dulu Foto yang nomor Urutan ke 7 Itu jadi nomor urutan ke 7 itu dihitung mulai dari ini ya Video ini Jadi videonya ini yang nomor satunya Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Nomor 6 Nomor 7 Nah jadi kita mulai dari sini Lalu kita klik Kita klik trim Untuk durasinya ini 0,22 ya Selanjutnya Foto nomor 8 Durasinya 0,30 Ke nomor 10 Durasinya 1,04 Foto ke sebelah 1,22 Ini aku cepetin ya Jadi kalian tinggal ikutin aja Beat yang udah aku Tulis di sebelah kiri Oke 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 selesai Selanjutnya Video yang pertama kali kita buat tadi Itu kita kasih efek ya Efeknya Tergantung selera sih Tapi kalau aku pakai Efek Expand Ini di fullin aja ya Nah untuk pemberian efek ini Ini tergantung selera ya Kalian bisa Pakai efek apa aja Yang kalian suka Ikutin terus ya Videonya Supaya kalian gak kelewatan Jangan di skip Supaya kalian bisa Paham lebih Mudah Selanjutnya kita kasih efek Lagi foto yang Kesepuluh Aku pakai efek flash Foto ke sebelah Pakain efek juga ya Foto ke dua belas Selanjutnya Selanjutnya Foto ke dua puluh Untuk mastiin Foto urut berapa ini Kita klik aja ya Yang trim Yang trim Nanti ini tertera dia Foto ke berapa Kita kasih foto ke dua puluh Efek Guys berhubung foto ke dua puluh ini Lagi error Jadi kita skip aja ya Ke foto dua satu Ini pakai efek detail aja Lagi error Lagi error Lagi error Lanjut ke foto Urutan dua tujuh Dan dua lapan ini aku pakai jitter left ini aku pakai jitter left juga kalau ada bacaan unsupport link itu itu tinggal kita ketengahin ya kita ketengahin lalu kita klik jadi dia bisa oke kita cek dulu ya terima kasih oke selesai selanjutnya kita export ya ini opsional ya resolusinya sama fpsnya kalau aku pilih yang 720 aja resolusinya lalu kita tunggu exportnya sampai ke warna biru nah guys itu dia tadi tutorialnya gimana gampang kan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like ya komen kalau ada hal yang mau kalian tanyakan dan jangan lupa subscribe juga ya terima kasih klik save to album oke selesai oh iya jangan lupa aktifkan loncengnya ya dadah selamat menikmati